Kami melakukan berbagai kunjungan kerja, guna memastikan bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan sosial reguler maupun bantuan pangan beras CPP berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Adapun pemilihan wilayah kunjungan kerja, ditentukan melalui beberapa pertimbangan diantaranya keadaan tingkat kemiskinan, tingkat kemiskinan ekstrim, tingkat prevalensi dan angka stunting, faktor geografi dan demografi masyarakat, serta kondisi pelaksanaan bantuan sosial maupun bantuan pemerintah lainnya di lokasi tersebut. Termasuk bagaimana inisiatif pemerintah daerah dalam melaksanakan strategi penanganan kemiskinan serta masalah pembangunan manusia dan kebudayaan pada umumnya. Khusus dalam kaitannya dengan pemantauan bantuan pangan beras CPP, dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan tersebut di budang bulok dan memastikan bantuan yang diterima oleh penerima manfaat secara langsung, di samping itu untuk memastikan bahwa distribusinya berjalan dengan baik, serta memperhatikan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, di samping untuk mendapatkan umpan balik atau feedback tentang bagaimana pemanfaat bantuan tersebut oleh keluarga penerima manfaat. Yang Mulia Ketua dan Anggota Masjid Hakim Konstitusi, kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan, kemudian dikait-kaitkan dengan Pesta Demokrasi beberapa waktu yang lalu. Namun perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya, serta menghapus kemiskinan ekstrim sebagaimana yang telah kami paparkan di atas. Adapun penyerahan bantuan pangan berkat beras CPP di Kabupaten Lamongan yang kami lakukan dirangkaikan dengan kunjungan kewilayah perkampungan nelayan di Kecamatan Brondong yang sekaligus untuk melakukan KSP, Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian, Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian dalam penanganan kantong kemiskinan nelayan di wilayah tersebut, yaitu penanganan masalah sanitasi dan pengerukan muara sungai Lamong ini berkoordinasi Kementerian PUPR, ketersediaan bahan bakar untuk nelayan dengan PT Pertamina, serta pengerukan dermaga tambat labuh, pembangunan PAPBS dengan Kementerian KKP, dan pembangunan Mercusuar dengan Kementerian Perhubungan. Yang semua itu terkait erat dengan tugas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian oleh Kemenko PMK.